Intro Halo, kembali lagi di Youtube channel aku Salma Di video kali ini aku mau bahas tentang Mengenali perbedaan purging dan breakout saat kita mencoba skincare baru Perawatan kulit adalah rutinitas yang sering kita lakukan Khususnya bagi perempuan Meski begitu, masih banyak diantara kita yang belum menemukan produk yang cocok Alhasil kita pun lebih sering gonta-ganti skincare Mencoba skincare baru berarti kamu harus siap dengan resiko ketidakcocokan pada kulit Banyak diantara kita yang mengalami perubahan kondisi kulit yang cukup drastis saat kita mencoba produk baru Terdapat dua kondisi yang umum dialami, yakni purging dan breakout Jika kita lihat dengan sekilas, baik purging atau breakout terlihat tampak sama Faktanya, kedua gangguan kulit ini ternyata berbeda Lantas apa saja perbedaan purging dan breakout? Kita bahas dulu tentang purging Purging ditandai dengan munculnya jerawat, kulit menjadi kering atau malah tiba-tiba menjadi berminyak Hal ini umum terjadi ketika kamu mencoba skincare yang memiliki kemampuan mempercepat regenerasi kulit Secara umum, purging merupakan proses regenerasi kulit Dimana biasanya memunculkan jerawat di tempat yang pernah ditumbuhi jerawat sebelumnya Proses ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan Sekarang kita bahas tentang breakout Breakout adalah kondisi yang jelas-jelas menandakan ketidakcocokan terhadap suatu produk Hal ini memang paling menyebalkan saat mencoba produk baru Umumnya, breakout ditandai dengan inflamasi atau jerawat yang sangat meradang Jika kondisi kulit semakin memburuk, sebaiknya segera hentikan dan beralih ke produk yang lain Secara umum, breakout Jerawat biasanya akan muncul di area yang tidak pernah mengalami masalah atau tidak pernah tumbuh jerawat Beda breakout dengan purging Bisa dilihat dari jumlah jerawat yang muncul Dimana breakout menimbulkan jerawat dalam jumlah banyak Dengan ukuran yang besar Dan akan semakin bertambah kiring perkembangan waktu Untuk itu, penting bagi kamu untuk mengenali perbedaan purging dan breakout Jika purging akan hilang setelah seregenerasi kulit selesai Sedangkan breakout akan membuat kondisi kulit semakin memburuk jika kita melanjutkan produknya Perbedaan yang paling simple adalah purging Jerawat tumbuh di area yang sering atau pernah tumbuh jerawat Sedangkan breakout Jerawat tumbuh pada area yang sebelumnya tidak pernah tumbuh jerawat Contohnya, kalau misalkan aku suka tumbuh jerawatnya itu di pipi Terus aku pakai skincare yang baru dan jerawatnya itu muncul di pipi Berarti itu menandakan purging Tapi, aku tuh nggak pernah jerawatan di dagu atau di sekitar yang sini Itu tuh nggak pernah tumbuh jerawat Setelah misalkan aku pakai suatu produk Terus tumbuhlah jerawat di area yang nggak pernah ada jerawat Nah, itu menandakan bahwa itu breakout Harus segera dihentikan produknya Karena akan memperburuk si muka kalian So, segitu dulu informasi dari aku Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Coba kalian komen di bawah apa lagi yang harus aku bahas Atau apa lagi yang harus aku review Terima kasih